Beberapa hari terakhir, beberapa pejabat menjadi sorotan karena surat KTBLC. KTBLC atau surat sakti itu berisi permintaan kepada lembaga negara untuk urusan di luar kedinasan. Surat yang beredar di media sosial itu langsung menjadi sorotan publik terkait dengan etika pejabat. Beberapa hari terakhir, publik dihebohkan dengan kabar pejabat yang diduga menyalahgunakan kekuasaan. Melalui kata BLC atau surat sakti, mereka bisa dengan mudahnya mendapat fasilitas tertentu di luar negeri. Berawal dari surat permintaan fasilitas yang dikirim Sekretaris Kemenpan RB kepada Sekjen Kementerian Luar Negeri, surat itu berisi permintaan agar Kementerian Luar Negeri memberi fasilitas untuk seorang kolega Menteri Yudi Krisnandi bernama Wahyu Dewanto Suripman. Rekan Separte Yudi itu akan berkunjung ke Sydney dan Gold Coast untuk urusan pribadi. Pengajuan fasilitas berupa akomodasi dan transportasi selama di Australia. Namun tidak dijelaskan berapa nominalnya. Menpan RB Yudi Krisnandi langsung mengklarifikasi kabar tersebut dengan menyebut surat itu dibuat tanpa sepengetahuannya. Sedangkan staf Yudi di Kemenpan RB mengaku lalai karena kurang cermat dan tidak sempat meminta arahan dari Menteri Yudi. Partai Hanura langsung bereaksi atas heboh surat sakti yang diduga melibatkan dua kadernya. Ketua DPP Partai Hanura, Erik Satria Wardana berjanji partainya akan memberi sanksi jika terbukti bersalah menyalahgunakan kekuasaan. Kita tunggu kreatifikasinya Wahyu Dewan itu. Kita akan minta penjelasannya. Nanti dari situ baru kita akan mengambil langkah. Tapi yang pasti bagi Partai Hanura, tindakan apapun yang berkonotasi abuse of power, penyalahgunan kekuasaan itu pertama itu bertentangan dengan prinsip-prinsip doktrin hati nurani yang menjadi dasar perjuangan dari Partai Hanura. Sehingga kalau ada kader, apalagi pengurus, apalagi anggota legislatif yang melakukan tindakan-tindakan abuse of power, yang merugikan kepentingan negara, merugikan kepentingan masyarakat, pasti akan ada sanksi. Apa sanksi? Ini, Pak. Sanksinya apa, sanksi? Sanksinya nanti kita lihat sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Selang beberapa hari kemudian muncul surat serupa. Kali ini datangnya dari anggota DPR fraksi Gerindra, Rahel Mariam. Rahel disebut mengirim surat berkop anggota DPR kepada KBRI di Paris, Perancis. Melalui surat tersebut, Rahel meminta bantuan KBRI di Paris terkait kunjungan pribadinya bersama keluarga di Paris. Rahel mengakui keaslian surat tersebut, namun ia membantah menggunakan anggaran negara untuk kunjungan pribadi ke Paris. Rahel menyebut hanya meminta informasi, sedangkan akomodasi menggunakan dana pribadi. Ketua MPR, Zulkifli Hasan, menanggapi surat Rahel itu. Menurut Zulkifli, pejabat publik termasuk anggota DPR semestinya tidak meminta pelayanan kepada lembaga negara. Begini, ya, itu berkali-kali saya bilang jangan disorientasi. Ya, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden, DPR. DPR itu kan menjalankan kedulatan rakyat. Tugasnya cuma satu, melayani rakyat, melayani negara lebih baik, bukan dilayani. Nah, itu jangan sampai disorientasi, tentu itu pengkhianatan terhadap cita-cita kita dipilih oleh rakyat untuk mewakili mereka, melayani mereka, melayani rakyat, dan melayani negara. Pak, sebenarnya boleh ya, Pak? Memang ada ya, fasilitas itu memang ada ya, Pak? Gimana? Fasilitas itu memang ada ya, Pak? Mana ada, dari mana anggarannya? Kan nggak ada ya? Jangan ada, ada. Zulkifli juga mengingatkan, pejabat publik yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi sama dengan mengkhianati amanat rakyat.